Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Dimanapun Anda berada Kembali di iib channel Bersama saya, I.I.P. Jayanto Kali ini kita akan membahas tema Jika ingin mantan cepat kembali Bukan mengejar-ngejar dia yang harus dilakukan Tapi lakukan satu hal ini Kita ingin mantan secepatnya kembali kepada kita Dan yang kita lakukan adalah mengejar-ngejar dia Objektif apa yang kita dapatkan pada saat ini Semakin dikejar Mantan larinya semakin cepat Semakin didekati mantan semakin menjauh Kita memohon-mohon agar dia kembali Dia tidak peduli Kita Mengganti nomor telpon kita berkali-kali Agar bisa telpon dia Dia memblokir nomor telpon kita ribuan kali Ribuan kali kita membuat akun media sosial baru Agar bisa video call Agar bisa telpon Agar bisa chatting Dan jutaan kali dia memblokir akun media sosial kita yang baru Objektif Mantan semakin kita kejar Dan mantan tidak pernah bisa kita dapatkan pada hari ini Karena itu Untuk mempercepat mantan kembali Kuncinya bukan mengejar-ngejar dia Karena kita sudah Tahu dan sudah merasakan Kita kejar-kejar Seperti apapun Mantan semakin menjauhi kita Nah sekarang Apa yang bisa kita lakukan Agar mantan Secepatnya kembali kepada kita Atau kita ingin mantan Lebih cepat kembali Nah sebelum kita bahas lagi lebih jauh Jangan lupa yang belum subscribe Untuk memencet tombol subscribe Dan menyalakan lonceng notifikasi Agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan Video-video terbaru Dari channel kesayangan kita ini Dengan subscribe Doa-doa kita selalu terhubung Sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya Dan jangan lupa Subscribe itu gratis ya Nah Jadi apa yang bisa kita lakukan Agar mantan lebih cepat kembali kepada kita Paling tidak merespon Paling tidak melirik kepada kita lagi Tidak seperti saat ini Betul-betul dia mengabaikan kita Dan tidak peduli pada kita Jadi Kita kan orang yang paling tahu Apa yang menyebabkan mantan Berpaling dari kita Mantan Orang tuanya Mau Mendapatkan Calon menantu Atau menantu Yang kaya raya Nah itu umumnya Memang sedihnya Calon mertua itu Umumnya cara berpikirnya seperti itu Ya sedihnya begitu Sementara kan Durasi Kesempatan kita bekerja ya Masih belum terlalu lama ya Tapi mereka menginginkan itu Kenapa mereka menginginkan itu Karena mereka mau Anaknya Tidak susah Ada juga sebagian yang menginginkan Kalau dapat menantu yang kaya Atau calon mantu yang kaya Mereka bisa ikut hidup enak Maka kita sudah tahu persis ya Apa yang bisa membuat Mantan bertekuk nutut kembali Kepada kita Bahkan orang tuanya juga Akan Memohon-mohon Agar mantan bisa segera Menikah dengan kita Kalau kita memiliki apa yang Mereka mau Kalau mereka maunya kita kaya Jadi bukan ngejar-ngejar dia Untuk bisa mendapatkan dia kembali Justru yang kita lakukan sekarang Berhenti mengejar-ngejar mantan Fokus bekerja sekeras-kerasnya Agar kita bisa segera kaya Karena dengan kita kaya dan sukses Otomatis mantan yang akan mengejar-ngejar kita Orang tuanya yang akan mengejar-ngejar mantan Agar segera menikah dengan kita Atau contoh lain Mantan Mengkhianati kita berpaling kepada orang ketiga Karena orang ketiga Lebih cantik Atau lebih ganteng Dari kita Ini kan sederhana sekali ya Kenapa orang terlihat lebih cantik Lebih ganteng Itu kan faktor dempulnya saja Ya seperti mobil itu kalau sudah berkarat itu Agar kelihatan kinclong lagi di dempul Setelah dempulnya rapi di amplas Halus begitu setelah itu dicet ulang Padahal Aslinya Bodi mobil tadi sudah berkarat semua Tapi kalau di dempul jadi cakep lagi Ya manusia kira-kira begitulah Terlihat sangat cantik Karena dempulnya Tidak sembarangan pakai bedak Tapi ada tekniknya tuh Kalau wanita Pakai alas bedak dulu Ya setelah rapi Baru pakai bedak Setelah rapi Dilapis lagi Dengan berbagai make up Dan seterusnya Jadi dempulnya itu tebal Ya Dan itu yang membuat dia kelihatan Lebih cantik Yang laki-laki juga begitu Dempulnya tebal Ya Artinya apa? Ya Berdandannya itu pintar lah Begitu Sehingga kelihatan lebih menarik Lebih mempesona Dan sama Orang bisa Memperbaiki penampilannya Kalau duitnya banyak Uangnya banyak Bisa perawatan ke salon Ya bisa konsultasi ke pakar kecantikan Dan seterusnya Itu akan membuat penampilan orang jauh lebih menarik Kita kejar-kejar mantan Dia punya orang ketiga yang jauh lebih menarik Dari kita Dia tidak akan peduli dengan kita Tapi begitu Kita bisa merubah penampilan kita Kita jadi sangat menarik sekarang Sehingga follower di Instagram kita meningkat pesat Mantan otomatis Akan jatuh cinta kepada kita Karena orang yang mencintai penampilan Selama ada orang yang penampilannya lebih baik lagi Lebih menarik lagi Dia akan jatuh cinta lagi Ini mempertahankan pasangan yang begini Susah banget Harus pandai berdandan terus Ya Orang berdandan Kalau keluar rumah Di rumah tidak berdandan Tapi kalau punya pasangan begini Mau di rumah Mau keluar rumah Harus berdandan terus Agar dia betah Tapi kuncinya tadi Kalau kita punya banyak uang Kita bisa merubah diri kita Seperti apapun yang kita inginkan Nah Karena itu Kembali lagi Mantan tidak usah dikejar-kejar Sekarang kita Bekerja Berhenti mengejar mantan Dan fokus kepada pekerjaan kita Uang kita banyak Kita bisa merubah penampilan kita Kita bisa membeli apa saja Otomatis Mantan akan mengejar-ngejar kita Orang tuanya Akan mengejar-ngejar mantan Agar segera menikah dengan kita Ya Kerja keras Karena manusia Hanya mendapatkan Apa yang dia usahakan Semakin besar usahanya Semakin banyak pula Semakin banyak pula Rezeki Yang bisa Dia dapatkan Yang bisa dia Raih Dan bahwasanya Seorang manusia Tiada memperoleh Selain apa Yang telah Diusahakannya Demikian Semoga bermanfaat Allahuaklam bis sawab Billahi taufiq wal hidayah Sumas salamu alaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa